ya kita masih di penjara pasukan sweet game ini ya mereka dan para bonekanya berhasil kita tangkap ini kita tanyain ya motivasinya apa nih menyelenggarakan permainan yang mematikan itu nih kami hanya membantu para peserta yang membutuhkan uang untuk kehidupannya karena peserta itu adalah peserta yang memiliki banyak utang dan memiliki banyak kesulitan ekonomi dalam hidupnya jadi dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti game ini wah tapi nggak bisa gitu dong karena taruhannya nyawa coy itu sama dengan kalian mempermainkan nyawa manusia mereka tidak punya pilihan lain walaupun mereka tidak mengikuti game ini mereka juga pasti bakal mati karena diincar oleh membunuh bayaran Oh jadi yang ikut itu memang bener-bener banyak utangnya Upin saya tapi Bang saya tetap kesel Bang sama mereka ini karena mereka ini telah nembak si Ipin saya enggak terima Bang ah bener juga ya dia mereka kemarin kan menembak ya menembak gara-gara kita ngerusuh di sana coy waduh tapi salah kita juga kenapa kita ngerusuh nih tapi nggak menembak isi Upin juga ya wah bingung nih kita kasih hukuman apa ya sama Squid Game ini Oh ya api nanti aja pikirin pasukan Squid Game ini kita balik ke rumah dulu yuk kita latih si air biar dia badannya nggak gendut lagi Oh iya Boboiboy air kan belum dilatih coy biar kurus lagi badannya kalau gitu Upin aku tinggal dulu ya rumah ini buat ngelatih Boboiboy air kamu awasi si pasukan Squid Game dan bonekanya ya Oke Bang saya bakal awasi mereka Bang ya saya ditugasin buat ngawasin pasukan Squid Game ini kalau mereka macam-macam nih saya tembak nih dengan pistol kuning saya ya kuning yang emas ini kalian ini udah nembakin itir narik sayur nih yang mana ya yang kemarin yang nembakin itu pokoknya kalian semua akan saya hukum nih enaknya hukuman apa ya hmm hmm oh iya aku punya ide ini kalian tunggu di sini ya kalian bakal aku hukum nih jangan bergerak kau ini kita ambil ya harusnya nih nanti mereka bisa ini nih bisa kabur kalau nginjak ini ya kita hancurin dulu ya ih nggak bisa hancur dong nah hancur udah hancur jadi mereka nggak bisa keluar ya nah kalau nginjak ini kan dia bisa keluar nih sekarang mereka nggak bisa keluar nih tunggu di sini aku akan hukum mereka karena telah menembak adik saya nih pin nah ini dia saya ajak ke sini buat apa buat ambil para narga ya saya bakalan hukum itu pasukan speed game itu menggunakan semburan naga api dan naga salju nih rasakan itu pasukan speed game naga api dan naga salju wajah ya naga api wah sudah garang nih ya naga apinya nih nah ini kita berangkat tempatnya ya tempat eksekusi pasukan speed game itu kayaknya di pantai ya nah sini pantainya ramai coy naga kamu tunggu di sini ya aku mau manggil naga ice dulu satu lagi naga ice abis kita sembur pakai api langsung kita bukukan coy biar jadi frost fire ya waduh malah jadi elemental fusion dia nanti naga ice wah gede banget nih naga ice nya wih pasti pasukan speed game itu ketakutan ya malah gencing di celana nanti mereka wah ini dia naga salju ini naga yang adik saya nih si ipin ya kita turun naga salju turun wah wah lebih besar naga salju dong daripada naga api waduh cepet banget gedenya ya naga salju nih eh naga salju jangan deket api nanti kamu terbakar nanti meleleh malahnya nah sekarang tinggal bawa kesini ya pasukan speed gamenya nah ini dia mereka sudah disini ya bersama boneka gedeknya ini malahnya geleng-geleng ketembak loh nanti wah mereka nggak tahu ya ini adalah pistol palsu coy ini visual mainan nih ini gak bisa buat nembak cair dulu cuma bisa buat ngeker aja nggak bisa buat nembak tapi mereka nggak tahu gila-gila beneran ya dan sekarang kita bakal hukum dia kita bekukan ya pakai naga es dulu habis itu kita cairkan pakai naga api ini adalah hukuman buat kalian karena nembak adik saya ipin ya wih ini pohonan nutupin coy nah kita sembur dia nggak ada salju iya waaah beku kalian waaah beku dia waaah beku waaah beku kan waaah rasakan itu ini es-esnya nih coy waaah beku waaah waaah nih ya udah cair lagi coy waaah kita sembur lah pakai kekuatan naga api naga api bakar mereka waaah sudah bakar mereka dengan kesemburan naga api yang sangat panas kita langsung kita hei langsung kita bekuin lagi Rasakan itu Masukkan jit game Peta sembur Wah berkur dia Wah berkur tuh Wah Rasakan itu Wah kena ada di make dia Yang segitiga itu sama bonekanya Makanya ada dalam macam-macam ya Wah saya ditembak Sampai kritis loh Sampai sekarang saya tuh Kasian si Bin Wah Gak kapok belum nih mereka nih Sudah ketanem nih Yang tiga ini Rasakan itu Disini dia beku semua nih Ini robotnya Tapi ini robot Jadi dia gak ngerasain kesakitan Ini nih yang sakit ini Kita tanem aja lah dia Nah ini macam-macam ya Sama dua siiram itu biasa ya Kita bakar lagi lah ini Wah Abang Boboiboy datang kesini ya Boboiboy Blast Boboiboy Tanah Dan Boboiboy Petir nih Ini bang Saya lagi beri hukuman nih Sama pasukan Speed Game itu Dan bonekanya itu Saya sembur mereka dengan Naga salju dan naga api Biar mereka kapok bang Wah Upin Gak boleh kayak gitu Upin Itu namanya penyiksaan Kamu gak ada bedanya sama mereka Kalau gitu Kita gak boleh kayak gitu Upin Ya gimana bang Mereka kan udah nembak Cikipin sampe sekarat bang Masa saya Gak kasih hukuman sama mereka Biar mereka kapok bang Ya gak gitu juga lah Upin Itu sama dengan menyiksa Sebenernya hukuman penjara aja Udah cukup Untuk hukuman buat mereka Lah gimana bang Saya udah emosi sih Lihat tuh Bonekanya ngeselin banget Cuma gedek-gedek aja itu kepalanya Ini juga nih yang bukaji merah nih Wih Kenapa kalian menyiksa pasukan Speed Game itu Wah Ini ada salah satu pesertanya bang Peserta Speed Game yang mematikan itu Abang kok Mau ikutan Speed Game Padahal itu bahaya loh bang Aku mengikuti Speed Game Karena hanya ingin mengubah hidupku Kita semua Peserta yang ikut Speed Game itu Adalah orang-orang yang memiliki banyak masalah Di hidup kita Jadi kita ikut Speed Game ingin merubah Hidup kita menjadi lebih baik Karena hadiahnya yang besar Jika kalian tau Permasalahan kehidupan kami itu berat banget Jadi kita tidak punya pilihan lain Selain ikut Speed Game itu Wah Gitu bang Alasannya ternyata bang Makanya Mereka itu kemarin tuh gak mau kita Ajak berhenti ya main Speed Game Ternyata Mereka ini memang benar-benar orang yang bermasalah ya Jadi mereka Mengincar hadiahnya itu Untuk melunasi utang-utang mereka Dan merubah hidup mereka ya Aduh Gimana ya Apa kita lepasin aja Speed Game ini ya Pasukannya Kalau menurut aku sih Jangan dulu dilepasin Tetap di penjara Sampai Si Ipin sembuh kembali Oh iya benar juga ya Adik saya ini ketembak kemarin bang Tadinya mereka saya penjara ini Dan saya siksa sedikit aja Ya tapi setelah itu Kalian harus bebasin pasukan Speed Game itu Karena kalau tidak ada mereka Speed Game nya gak akan berjalan Dan kami tidak bisa merubah hidup kami Kami ingin segera menyelesaikan Speed Game itu Wah Oke lah kalau gitu ya Pasukan Speed Game Kalian Akan aku balikin ke penjara dulu Sampai adik saya Ipin itu Benar-benar sembuh Hitung-hitung Buat hukuman buat mereka ya Karena telah menembak si Ipin ya Oke upin Kalau gitu kita Bawa lagi Pasukan Speed Game itu Ke penjara ya Sampai si Ipin benar-benar sembuh Oke bang Sub indo by broth3rmax